Pasukan Lebanon Hezbollah kembali melakukan penyerangan terhadap tentara Israel yang sedang berkumpul. Adapun insiden itu terjadi di sekitar lokasi militer Al-Malikiyah, tak main-main, Hezbollah melancarkan serangan tersebut menggunakan roket Burkan. Dikutip dari Al-Mayadeen, roket Burkan terkenal sangat mematikan dan merusak. Adapun serangan itu dilancarkan oleh Hezbollah pada Rabu 3 Januari 2024 pada pukul 15.40 waktu setempat. Selain di Al-Malikiyah, roket Burkan juga diarahkan ke lokasi militer Bayat Blida. Di lokasi tersebut, Hezbollah juga menyerang tentara Israel yang sedang berkumpul. Kemudian kelompok Lebanon itu juga menyerang tempat berkumpul Israel di sekitar Barak Dofev dengan rentetan roket. Selain menyerang kumpulan tentara Israel, pasukan Lebanon itu juga menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan. Di antaranya situs militer Jal Al-Alam dan Barak Zar itu. Selain itu, media Israel pun melaporkan bahwa Hezbollah meluncurkan rudal anti-lapis baja ke arah Hulu Al-Jalil. Mereka juga menyerang jaringan listrik di dekat kebutz Al-Malikiyah. Sementara itu, pada Kamis 4 Januari, Hezbollah pun menyerang pusat Komando 91 di Timur Laut Safar serta situs Al-Sumaka di Peternakan Serban. Hezbollah pun mengaku telah melakukan sembilan operasi pada Rabu 3 Januari 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!